Saudara Steno Ricardo Jadi tadi Mawar sudah memberikan keterangan Kurang lebih sekitar 12 pertanyaan Semua dijawab dengan baik Dan satu hal yang perlu kita garis bawahi Bahwa Mawar sangat kooperatif Terhadap proses hukum yang berjalan di Polres Depok Dan kami juga mengucapkan terima kasih Buat rekan-rekan penyidik Yang sudah sangat humanis Mengedepankan presisi Dalam proses penegakan hukum ini Itu kira-kira gambaran umumnya Gambaran nama baik dalam hal apa sih? Jadi beberapa waktu yang lalu Klien kami ini Saudara Mawar ini Membuat postingnya di media sosialnya Dia menceritakan tentang apa yang dia rasakan Dan apa yang dia ketahui Tentang proses cerai dengan mantan suaminya yang dulu Karena disitu ada kalimat-kalimat Yang sempat diposting oleh netizen Bahwa seolah-olah Mawar ini Diceraikan karena berselingkuh Jadi Mawar membantah itu Hanya saja Karena ada penulisan disitu Berkaitan dengan penasihat hukum Pihak mantan suaminya Sehingga penasihat hukumnya keberatan Dan dia melaporkan Dan tadi sudah diklarifikasi semua Bahwa memang tidak ada maksud Atau tidak ada kesengajaan Untuk mencamarkan nama baik orang Atau menyinggung perasaan orang Ini lebih kepada ekspresi saja Secara spontanitas Dia sampaikan Dia ekspresikan apa yang dia rasakan Itu saja sebenarnya Kalau mencamarkan atau sengaja Saya kira tidak ada Dan kami sudah tadi Tunjukkan semua bukti-bukti Yang kita punya Sejujurnya kalau Dari sisi Sebagai mantan istri Saya sudah tidak ada rasa apa-apa Maksudnya untuk menanggapkan Semuanya ini Sudah lost saja Lebih ke Sayang saja Waktu saya seharusnya bisa di rumah Sama anak-anak Sekarang harus Bola balik ke sini Untuk Kasih keterangan Tapi karena Ini sudah terjadi Sebagai warga negara yang baik Saya datang saja Penungguin panggilan Alhamdulillah Mudah-mudahan ini bisa jadi Proses hidup saya Ada berapa pertanyaan Kurang lebih 12 pertanyaan 12 pertanyaan Mengenai Tuduhan soal pencemaran Semua yang saya ucapkan Di sosial Baik di sosial media Dengan yang tadi Keterangan di dalam Itu memang Yang sebenar-benarnya terjadi Jadi ya Kalau Dibilang punya bukti Ya pasti saya punya bukti Ada penyesalan mungkin Karena sudah Ada penyesalan Sudah mengupload Kayak gitu Gak ada Gak ada Karena memang saya Tidak berniat menjelekan Siapapun ya Yang sebenar-benarnya terjadi Jadi ya Kalau Dibilang punya bukti Ya pasti saya punya bukti Ada penyesalan mungkin Karena sudah Ada penyesalan Gak ada Gak ada Gak ada Karena memang saya Tidak Tidak berniat menjelekan Siapapun ya Apalagi dengan Apa Profesi ya Bang ya Bukan Saya tidak menjelekan itu Tapi memang Kenyataannya memang Dari proses awal Saya bercerai Saya memang betul-betul Saya serahkan semuanya Kementerian suami saya Termasuk dengan Kuasa hukumnya Jadi Pada saat saya Bertanya Apakah saya perlu Kuasa hukum Mantan suami saya Kan mencegah Supaya saya tidak Usah pakai kuasa hukum Jadi saya Dari awal Memang tidak pernah Punya pikiran jelek Kepada mantan suami saya Saya nurut-nurut aja Karena saya yakin Saya nilainya Dia bapaknya Anak-anak saya Tidak punya niatan jelek Sama saya Jadi ya Seperti yang Mas Mbak Tahu ya Saya cuma ngejalanin aja Tidak ada Tidak ada pikiran Gimana-gimana Tapi tidak nyesel kok Ini terkait katanya Kapan kalau adanya Pemalsuan keterangan 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 Oh tidak pernah Ada pertanyaan itu Tidak ada Keterangan Tapi begini Satu hal yang Mau kita klarifikasi Bahwa Dalam waktu dekat Kita akan buat laporan Terkait apa ya Terkait dengan Tuduhan Orang-orang yang Sudah kita telusuri Kita dalami Tentang Media sosial Yang dimiliki orang itu Karena dia menuduh Klien kami Bahwa klien kami ini Katanya seperti hantu Menggunakan aib Untuk mencari popularitas Nah orangnya Sudah kita tahu Kita sudah telusuri Akun itu Mulik siapa Dan ada kaitannya juga Dengan si mantan ini Nanti aja kita lihat Sangat terkait Dan ada berapa orang Yang dekat sekali Tapi mantan Tetapi saya yakin Itu yang mengoperasikan Satu orang Iya kan Yang mengoperasikan Akun itu satu orang Dan kita tahu Siapa orang-orang itu Dan akan segera Kita buat laporan Di polda Orang terdekat Gimana Terkait apa Terkait dengan Gimana Ini ujaran kebencian Dan bisa ditahan orangnya Ketika dia tersangka Kenapa saya katakan seperti itu Karena dia sudah menuduh Mengatakan bahwa Mawar ini seperti hantu Katanya Menggunakan aib Untuk mencari popularitas Aib gimana om Ini sudah dibongkar Di persidangan Kalau saya mengatakan Di ruang publik Itu ekspresi perasaan dia Sebagai seorang Mantan istri Parahnya masalah ini Bukan karena dia percerai Sebenarnya Masalahnya bukan itu Tetapi setelah Bercerai Belum selesai Masa Idahnya itu Dia sudah nikah Sama siapa Ya kalian tahu lah Kalian tahu lah Ya itu ya Bagaimana? 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 Bagaimana?